Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bosku Dengan Mas Yanto Ini Mas Yanto Kali ini dapet undangan dari Saudara jauh dari kota Jumbang ini bos Ini tapi ketemunya di kota Salatiga Ini ketemu di daerah Susuan Ini mobilnya di belakangnya S1977 Ini katanya Kacanya minta dipoles Ini katanya belaret piper bos Dari pesantren Tebuireng Jauh-jauh ketemu Mas Yanto bos Ini bos Angar Kacanya gures-gures piper Jadi Jumbang bos Ini sayangnya agak lumayan dalam ini ya Ini kelihatan ya guys Gures-guresnya ya Gures piper lumayan tebal ini Nah ini ada orangnya itu yang punya mobil baru keluar dari sarang ya Nanti kita tanyain kenapa kok minta dipoles ini ya Assalamualaikum Jih Assalamualaikum Jih Assalamualaikum Jih Assalamualaikum Jambang Bawa Mas Yanto Siap ini Ini dari jauh Jumbang Kenapa ini kok minta dipoles kacanya ini pak Karena yakin Dengan garapan Mas Yanto sayang Alhamdulillah Ya kayaknya bisa berusaha aja Mudah-mudahan kacanya nanti dipoles sih Jam berapa? Kemarin dari Jumbang jam berapa pak? Nah saya dari pro-dadi itu ke sini Pro-dadi dulu? Hari Kamis Oh hari Kamis Ya siap Dari istri Dari istri Oh jenis yang asli Jumbang Oh siap Oke terima kasih nanti mudah-mudahan ini bisa diperoleh dari Jumbang Lihat Youtube-nya Mas Yanto Terinspirasi mau benerin kacanya nanti bisa Diperbaiki apa tidak kita ikuti terus Di sini aja biar nggak Terlalu panas ya Soalnya nanti kalau hujan Repot Ternyata Bapaknya ini Alumni Siti Bireng bos Kalau kelihatan Kalau kelihatan dari sini Kelihatan banget ini Goreknya ya Di Bekas wiper Kalau sudah keras Memang perlu segera diganti bos Kalau enggak Kalau ini juga mungkin efek obat jamur juga Jadi kayaknya agak mendiri-mendiri kurang aman Nah seperti ini kelihatan banget Ini biasanya kalau berpapasan dengan Sarat lampu dari depan Nggak nyaman ya Seperti ini ya guys ya Nanti dipoles supaya Bisa pening lagi Peribatannya sudah Ditutup pakai koran dan solasi kertas Nah ini tadi karena Untuk Apa Stikernya dibuang aja ya Stikernya kelihatan Ini bukas obatnya Biar hilang ini nanti Ini golesnya agak tebal juga Nanti dipoles ini siap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita dipoles satu garis Kalau dipoles biasanya lebih Apa Lebih mudah dilap dan tidak serot Atau licin Nah ini Kacanya baratnya banyak Tapi ini sudah mulai bening Kelihatan dari sini ya Satu garis Kalau tidak kelihatan ya nanti Dilihat Pakai Pembesar mungkin Biar kelihatan Ibaratnya soalnya Wacak banyak banget Nanti dipoles semua supaya jadi Bening lagi Jadi yang sudah dipoles Yang sebelah atas Kelihatan kelihatan ini ya Apa Bekah wipernya masih ada Kalau yang sini sudah Lumayan bening Ini pengerjaannya Emang tidak bisa cepat Pelan-pelan tapi harus celatan Untuk hasil yang Bagus Jadi tidak usah buru-buru Karena buru-buru Temannya setan Kenan Tenang Kalau hasilnya Hasilnya Dari jauh Dari jombang ini Nanti mudah-mudahan Komennya oke Ditunggu nanti Dua kali 24 jam Reaksi dan responnya ya Alhamdulillah Ini Pasien Dari jombang Kelatih es bos Kacanya sudah mengklar Mengklar lagi nih Jadi kacanya tadi Yang agak gusem Sekarang sudah Gados-gados Ler pokoknya Mantep pokoknya Mudah-mudahan nanti Dipakai pulang Ke jahat timur Pening ya bos Ini kalau dari dalam Tampak dari dalam Bekat pipernya Sini sudah tidak ada ya Gados-gados Ini sudah Dicek ya Bagaimana Pak Yay Alhamdulillah Joss Joss ya Mudah-mudahan nanti Pakai pulang kampung Ke jombang Nyaman ya Nyaman Oke amin Ini tadi Sudah dicek Sama Pak Yay Mudah-mudahan Kacanya Bisa sesuai rencana Jadi bening lagi Dan nyaman Dan tahan lama Siap Tadi kawan-kawanku Dan sahabatku Acara Poles Kaca Apansa Jauh-jauh dari Kota Jumbang Ingin Poles Kaca Sama Mas Yanto Mudah-mudahan Kacanya Oke Dan bisa Tahan lama Jangan lupa Yang belum subscribe Langsung subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkatut Terima kasih